Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, hadir bersama saya, Pak Menteri Menko BMK, Pak Menteri Perhubungan dan juga Pak Menteri PUPR, nanti yang bangun kampusnya Pak Menteri PUPR. Tapi dicek dulu, Pak Menteri, habisnya berapa. Yang saya hormati Panglima TNI Gubernur Jatengah Bupati Banyumas, Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Purwakerto, Yang saya hormati Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, setelah seluruh keluarga besar Muhammadiyah, dan Aisyah Banyumas, seluruh Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Purwakerto, para mahasiswa, Bapak-Ibu, tamu undangan yang berbahagia, yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, hari ini kita akan melakukan peletakaan batu pertama, groundbreaking pembangunan kampus 2, Universitas Muhammadiyah Purwakerto. Tadi Pak Rektor menyampaikan, mahasiswanya sudah berjumlah 17 ribu mahasiswa. Fakultasnya ada 11 fakultas. Bisik-bisik, memang ruang kuliahnya kurang. Sehingga perlu dibangun gedung baru, yang lantainya berapa lantai, Pak Rektor? 14 lantai. Ini menjadi tertinggi mungkin di Purwakerto. Tadi juga Pak Rektor, bisik-bisik, habisnya kurang lebih 200 miliar. Ini benar-benar sudah dihitung 200 miliar, benar enggak? Kalau benar 200 miliar biar dibangun PU. Tapi jangan 200 nanti dihitung Pak Menteri PU jadi 400. Waduh, double nanti. Kalau 200, nanti biar dikerjakan oleh Pak Menteri PU. Ini saya lihat tadi desainnya juga sangat bagus. Dan kita berharap memang di tahun 2030-an kita akan mendapatkan yang namanya bonus demografi. dan dalam peradaban sebuah negara itu hanya sekali akan kita peroleh. Dan biasanya sebuah negara kalau mendapatkan bonus demografi, itu bisa melompatkan negara itu menjadi negara maju atau tidak. diberikan kesempatan untuk melompat menjadi negara maju atau tidak. Di negara-negara Amerika Latin, tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, mereka sudah masuk menjadi negara berkembang. Tidak bisa melompat menjadi negara maju. Kenapa? Karena tidak menggunakan kesempatan saat diberikan bonus demografi pada saat itu. usia-usia produktif pada tahun-tahun itu. Kita di tahun 2030-an, 2035-an ini akan mendapatkan bonus demografi yang kita harapkan kita bisa mengambil manfaat dan bisa melompatkan negara ini menjadi negara maju. kuncinya, kuncinya ada di pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia. Oleh sebab itu yang namanya future talent, future skills, kebutuhan talent yang mana yang harus kita dahulukan. sehingga kedodoran dan kesempatan itu hilang begitu saja. Kalau sudah hilang, nyari opportunity seperti itu sudah sangat sulit. Oleh sebab itu, saya berkali-kali menyampaikan betapa pentingnya kepemimpinan nasional di tahun 2024, tahun 2029, dan tahun 2034. Karena disitulah kunci yang menentukan negara ini bisa melompat menjadi negara maju atau tidak. Dan pimpinan nasional itu tahu membawa negara ini ke arah maju dengan cara apa, dia harus mengerti, dia harus tahu. Sehingga saya sampaikan berhati-hati. Kita semuanya harus berhati-hati, karena ini kesempatan yang hanya diberikan sekali dalam sebuah peradaban negara. gerbangnya sudah kelihatan. Tinggal buka dan ngisinya. Kalau buka dan ngisinya benar, tepat, itulah negara maju Indonesia yang kita impi-impikan akan bisa kita capai. dan Universitas Muhammadiyah, khususnya Universitas Muhammadiyah Purwokerto bisa menjadi bagian dari itu. tapi bukan skill saja, bukan urusan talent saja, tapi urusan karakter. Building itu juga menjadi kunci bagi pembangunan sumber daya manusia seutuhnya. Oleh sebab itu, silakan mahasiswa angkat tangan yang apa, Pancasila. yang saya tunjuk yang maju. Ya, boleh. karena tadi saya lihat semangat banget. Ya. Silakan. Dikenalkan nama. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Septi Aura Risti dari Prodi D3 Keperawatan. Septi. Sudah kuliah di UMP berapa tahun? Baru semester 1. Baru semester 1. Berarti mahasiswa baru. Langsung. Pancasila 1. Pancasila 1. Ketuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya sudah, betul. Sepedanya diambil. Ya sudah. Dapat sepeda malah bingung. Ambil salah satu sepeda itu. Bawa pulang, kalau masih tanya-tanya terus. Itu sepedanya bisa ditukar mobil. Karena di situ ada tulisannya hadiah Presiden Jokowi yang mahal itu. Bukan sepedanya yang mahal itu capnya itu yang mahal. Masih ada lagi? Masih satu sepedanya. Tapi bukan urusan Pancasila. Sebutkan tiga jenis pupuk. Ini urusan pertanian ini. Ya boleh. Kenalkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Muhammad Yudi Santosa dari Prodi Keperawatan S1. Keperawatan. Panggilannya tadi? Yudi, Bapak. Yudi. Yudi. Sebutkan tiga jenis atau tiga macam pupuk yang biasanya digunakan oleh petani untuk memumpukan baik padi, baik tanaman lainnya. Jenis atau merek Pak? Gimana? Jenis atau mereknya saja? Jenis merek. Beda, memang beda. Jenis yang saya tanyakan. Sebentar, sebentar. Tadi apa? Jurusannya? Perawatan. Tapi urusannya pupuk, boleh. Kalau benar berarti jagoan memang. Baik. Satu. Pupuk urea. Pupuk urea, betul Pak. Betul. Saya juga enggak paham-paham amat itu. Tapi saya bertanya ini. Pupuk? Urea. Urea, betul. Terus kemudian ada... Urea Udah. Kalau Gramason itu apa ya? Betul pupuk urea. Gini loh, jangan mentertawakan. Siapa tadi? Yudi, Pak. Yudi. Jangan mentertawakan. Kalau pas di situ, apal Pancasila pas duduk. Begitu udah dekat saya, hilang semuanya di sini. Ini pupuk juga sama. Tadi di sana, apa? Begitu maju hilang semuanya. Pupuk urea. Betul, satu. Urea, terus kemudian... Apa? Apa aja ya, apa? Yang Gramason itu apa Gramason? Pupuk urea. Terus. Kemudian kompos. Ada kompos. Pupuk kompos. Ya, betul. Itu masuk pupuk. Satunya lagi. Bentar. Satu lagi. Ya, buat insekisi juga itu namanya... Bentar, jenisnya apa ya? Dapat sepeda loh kalau kurang satu. Kalau nggak bisa satu lagi nggak dapat. Pupuk tes... Eh, bentar. Tes... Banyak banget pupuk itu. RPK, RPK. Huh? RPK. Bukan. Bukan RPK. N. Pupuk N. Dari Pak Rektor awalnya pupuk N, Pak. NP, pupuk NP. Ya. NPK. Urea, terus tadi pupuk... Kompos. Kompos sama NPK. Ya, NPK betul. Makasih Pak Rektor. Nanti... Sebagian dari komponen sepeda itu diberikan Pak Rektor. Jadi terima kasih, terima kasih. Ya, kalau keperawatan urusan pupuk kepleset-pleset dikit kan nggak apa-apa. Sopan banget nih Yudi. Saya yakin Muhammadiyah dengan pengalaman panjangnya di bidang pendidikan akan menjadikan UMP sebagai kampus unggulan yang bereputasi. Kampus Kebahagiaan Masyarakat Purwokerto yang akan berkontribusi pada pengembangan sumber daya manusia untuk bangsa dan negara. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pembangunan kampus 2 Universitas Muhammadiyah Purwokerto saya nyatakan dimulai pada pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.